Bola ke sana, tanduk kematian kali ini, nomor punggung 8, datang kembali di WM, Masih berikan bola ke Badi, saat kekembalian, BABUL! Luar biasa, luar hantri, katanya ampi! Satu orang mencetak gol, tapi seluruh pemainnya siap udah menangkap sauran-sauran, luar biasa. Coba berganti kembali kali ini, ya satu-satu, ya langsung. Tinggal kipar lagi, gue ada kebahagiaan. Kota Bekasi, khususnya, dan juga di luar dari Kota Bekasi juga hadir. Dalam pertanian pada sore ini, dan sampai selesai, Turnamennya akan diliput oleh media dari Jogfers TV, dan saksikan tentunya buat Turnamen dan Sakti 2024. Sukses selalu! Baikasi, bangalik. selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kepada lineup pen selamat menikmati kali ini dikotak terlarang tentunya di gawang CKFC mendapatkan ancaman yang sangat berarti siapakah akan mengambil tendangan bebas kali ini berupanya penyugang agak seputra sudah bersiap-siap untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melapis pagar berkis atau pagar hidup guna menghalau tendangan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Den Sakti kita saksikan mampukan yang merupik gawang daripada CKFC kita saksikan situ ada Irfan mau masuk kami ada Roli pertama ada Harun juga Edison siapakah akan mengambil seputulah tendangan bebas kali ini spesial bola-bola mati kita saksikan tiga pemain sudah boleh ada dan tujuh pemain bahkan delapan pemain melakukan pagar berkis tentunya untuk mengamankan jangan sampai tebal gawang daripada seorang anggasa putra kita saksikan sudah ada nombor pukung 13 kita saksikan kali ini 23 juga Harun juga disana kita saksikan siapakah ambil ancaman kita saksikan kebet yang dipercayakan pada sore hari ini seorang penjaga gawang senior yaitu seorang anggasa putra salah satu pemain versikasi di bulan versikasi sudah lakukan member set kanan sana Almiyadi berikan ke depan sana Rama masih kuasa bola berjumpa ke kali ini gila disana kalau dalam perubahan kali ini yang sakti mencapai sektor sebelah kiri angkat pulang ke depan coba-coba menahati bahaya di sini kita saksikan lagi-lagi masih kandas ada Irfan datang membantu angkat lagi dibuang saja kembali kali ini dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya untuk cekra FC kita saksikan kali ini sudah lakukan ayo sep kanan jadi perubahan bola mundur ke belakang ada putian sana kembali selesai perlakukan ada Juan penjaga gawang berikan sep kanan ada Ishan oh rupanya berhubungan sempurna rupanya untuk kelarikan Ishan kembali lempan ke dalam kali ini nomor 10-12 saksikan ada Sarif berikan bola ke depan masuk kotor penalti lagi-lagi kandas dikaki seorang fangzang berikan bola ke depan cukup luar biasa kali ini datang serangan kembali dari sektor kiri kali ini angkat bola ke depan oh 3 pemain lepas dari jebakan Orse kami gila dan luar biasa luar biasa luar biasa satu pemain yang memasukkan dan menjelukkan tapi seluruh pemain mengembangkan sawir yang sangat luar biasa 1 kosong dan sakti luar biasa dia sudah dapat 3 kali luar biasa udah keter buhaji iya udah buhaji sampai ke tangan ada yang dapat 3 kali kita lihat di sini luar biasa yang masukin dapat memperdayakan kan kiri terima kasih berbahaya sayang sekali seorang saudara sudah terlepas dan terbakan upset kembali namun sentuhan bolanya masih meninggi kita saksikan kita saksikan kali ini kembali dihadapi seorang penjaga bangga Saputra penjaga ke dalam kali ini Iksan sudah lakukan resep kanan sana masih kuasa bola mundur ke belakang setiap laporan sarung penyakit kegauan Juan masih Juan luar biasa salah satu pemain Liga 2 yang juga memperkuat kembali kali ini tampil untuk membela tim dan satu lagi-lagi kembali kali ini ayo 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 mendapatkan saweran nih kenapa saweran kembali luar biasa ya bukan satu pemain aja yang sawer iya luar biasa enaknya menjadi pemain kanan luar begitu salah satu pemain yang berhasil mencetak gol dia yang paling dulu terlebih dahulu berdepakan saweran kembali kali ini tumpuh kisah saksi kali ini masih kuasa bola dulu ke belakang nomor puluh hijau kali ini huyari Anton kali ini kerjasama yang cantik Oh sayang lagi-lagi rupanya di babak-babak pertama ini eh ya dan Sakti FC contoh mendetek permainan daripada CKFC sudah unggul 2-0 di babak pertama ini kita saksikan saudara-saudara memang partai dari satu kotak tentunya bersaudara angkat pulang ke depan sana masih lakukan ke depan kurang sempurna langgar kembali kali ini CKFC mencoba kembali kali ini lempar ke dalam ya pertandingan sore hari ini dalam babak pengisian partai pertama yaitu Tornamen dan Sakti 2024 ini kembali kali ini arahkan pandangan mata kita menyaksikan jalan pertandingan dan Sakti FC berhadapan dengan cekera efek sudah lakukan kembali kali ini kita masih bergabung 2-1-1 nah sekali ini tendangan bebas saya akan ucapkan tentunya kata-kata dari Bapak Adi Kenan saya selaku calon Bupateri KKT Bukasi dan juga Bapak Adi Wan Suleman traksi pendidikan peluangan yang sama-sama kita saksikan tadi selalu menghadiri tentunya untuk menjadi sangat pemimpin Kabupaten Bekasi terima kasih saya mengatakan sekaligus kepada para panitia mengatakan terima kasih tentunya dan selamatkan kepada rombongan dari Bapak Adi Puswara Kunang yang sama-sama insya Allah kita doakan dan kita dukung tentunya sepenuhnya untuk menjadi sangat pemimpin Kabupaten Bekasi periode 2024-2019 terima kasih kepada Bapak Suleman SA juga kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat bersendiri sekali kepeduliannya dalam bidang olahraga terima kasih kami ucapkan kepada semua panitia itulah ciri-ciri pemimpin-pemimpin kami Pak Suleman Bekasi saya kembali kali ini kita saksikan adakan pemerintah-pemerintah masih orang penuh hati saya berbahaya kalian sendiri saya berkata sayang sekali sendirian-sendara walaupun sudah berhadapan dengan suara majagawang namun masih tendangan masing-masing menemukan sasaran pendudukan masing-masing saat 2-0 lakukan sudah kali ini para pencuali CKFC angkat bola ke depan nomor 0-16 kandas di kaki pada suara baukan masih kuasa bola kali ini nomor 0-15 ada Harun masih Harun menunggu belakang ada Iksan kurang-kurang Iksan masih kali ini pelanggan balik dari Banda Iksan jatuhkan namun suka satu pelanggan kami kita dapat kembali kali ini oh kagal kembali ya ada ratusan ada barang kuasa bola kandai Iksan masih ada baukan masih kuasa-kuasa ke depan sana lebar set kanan kali ini nomor 0-15 masih kuasa bola di kaki kali ini Harun menghasilkan lempar ke dalam ya tentunya kami mohon kepada pihak panitia dan juga tolong dibantu kepada metra daripada Armas Pemuda Pancasila untuk memberi jalan luar kepada rombongan Bapak Dewan Suleman dan juga Bapak Hadek Penang Mungkin sudah bersiap-siap arah pulang terima kasih sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas nama panitia Turnamen Densati 2024 ini atas kehadirannya dan segalaikus membuka pertanian Turnamen Densati yang ketiga ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Insya Allah Insya Allah bapak-bapak sekalian untuk memimpin kota Bekasi ini di Sabah tentunya dan terkumpulkan buat kembali kita arahkan pandangan di mata kita menanyakan menyasalkan jalannya pertandingan antara Densati berhadapan dengan Cekra S.E dalam laga Pemuda Pancasila Partai Turnamen Densati yang ke tiga kali ini 2024 melakukan kembali Densati kali melalui seorang ramah di sana menjurukannya lepas dari kawalan kali ini angkasa putra luar biasa berterbangan menahan kempuran-kempuran yang dilakukan oleh para pemain-pemain Jepang daripada Densati kali ini ya memang sangat membuat kualahan tentunya yang dinamanya para pemain-pemain mulut berbakat dari Densati maupun dari Cekra FC ini 2-0 untuknya sudah tertinggal Cekra FC atas Densati sudah lakukan kembali nomor 20 kuasa bola Cena Adeson masih kali ini mencari celah baik di sana masih kutuk-kutuk mundur ke belakang lakukan kali ini lepaskan tembak sayang sekali rupanya tembakannya masih gauh melindungi dengan sasaran berarti sekitar 15 cm dari Mr. Gawang ini cekra FC kembali kembali kali ini Tenggara Gawang sudah letakkan bolanya Anton balang pintu daripada Cekra FC sudah lakukan kirim ke depan ke Anas seorang Anton dibiarkan saja kali ini 65 lebih kali ini kurang sempurna kalau kembar ke dalam ambil ancang-ancang sudah lakukan berikan bola ke sana tanduk kuat kali ini nomor 08 datang kembali Masih berikan bola ke Badi saat kekembaran jauh luar biasa luar hantri satu orang mencetak gol tapi seluruh pemainnya siap sudah menangkap sauran-sauran luar biasa sudah berganti kembali kali ini satu-satu iya langsung tinggal keeper lagi ada kebahagiaan ya itu keeper besok jadi penjerangan apa yang terjadi ini pelasua lakukan kembali kali ini kita arahkan pandang mata kita untuk menyaksikan kembali nah babak pertama sudah 3-0 dari kesebelasan Densar TFC kali ini di mana sana boleh bersiap kanan ada pengujian masih aruh nomor 15 ada harun mudah kembali dari Iksan masih kuasa bola permainan cantik kali ini luar biasa masih mematkan sekolah dari kaki ke kaki memang sudah rindik angkat bola kenapa lepas kembali 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 maupun dari maupun dari pori untuk mengamankan jalannya pertandingan pada sore hari ini memang cukup terkenal sangat krusal sekali pendanaan sore hari ini yaitu pertandingan di mana CKMC berhadap pendanaan satu adalah pertandingan partai Jerni pertandingan atau penandingan satu kota dan juga terima kasih kembali tentunya yang sangat luar biasa apikasinya kepada hormas dari pemuda Bancasila Campung Selatan dan juga dari Gibas yang sangat luar biasa GMDI juga hadir GMDI sangat luar biasa tentunya yang hadir sudah mengamankan atau sangat sempatnya terkesananya turnamen Deng Sakti kali ini sangat antusiasi terima kasih tentunya kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam acara turnamen Deng Sakti kali ini kembali kali ini kita arahkan pandangan mata kita memanyasikan jalannya pertandingan babak pertama memasuki menit akhir daripada babak pertama dimana Deng Sakti sudah lirik atau ungu 3-0 atas lawannya yaitu CKMC dengan skor yang agak lumayan tenang yaitu ungu 3-0 berupanya di babak pertama sangat luar biasa penampilan daripada pemain-pemain daripada Deng Sakti yang berguru di katalan Barcelona kemarin Sepanyol tentunya sangat luar biasa untuk memperkuat atau merajai turnamen Deng Sakti dan apa yang terjadi berupanya wasif Bung Andri yang sudah meniap lebih panjangnya tanda pertandingan babak pertama telah usai dengan hasil sementara 3-0 untuk Pemisati baiklah para pencinta sebagian sambil berjalan pertandingan babak kedua kembali ke studio dengan mengikuti pesan-pesan berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih